Hai assalamualaikum sobat purnoma belajar peternak kali ini saya mau bikin kumburan lagi ya telur ya tapi saya akan rinci kira-kira habisnya banyak atau enggak gitu di akhir video ikuti terus telur Oke seperti yang diluruh lihat jadi semua sisa sayuran kita potong-potong ya ya telur potong-potong kecil-kecil ya supaya kita ngerebusnya juga gampang telur terus kambing juga makannya biar enggak keloloten gitu ya telur terus nanti ngaduk-ngaduknya biar gampang telur setelah nanti dikupasin telur sekarang kita siapkan airnya telur air itu kita kita rebus benar-benar sampai mendidih ya telur ya pokoknya harus benar-benar sampai mendidih tujuannya apa biar sayur gampang layu telur gampang layu nah oke telur sekarang kita masukkan sayurannya ya telur kita masukkan seperti ini ya telur ya sambil dilihat ya telur ya nanti bisa dipraktekan di rumahnya masing-masing telur kira-kira ini cocok dilakukan telur-telur di rumah kira-kira biayanya terlalu banyak atau sedikit gitu telur pokoknya direbus kayak gini sambil diaduk-aduk begitu ya telur jadi sisa-sisa sayuran apa aja telur bahkan enggak harus sayuran debok pisang pun juga bisa jadi kita tuh beternak tuh mudah menurut saya telur tapi yang saya praktekan untuk hari ini sisa sayuran ya telur ya bisa sayuran nah setelah begini dulur kalau udah mendiri kita tambahkan lagi sayurannya dulur nah terus sambil diaduk-aduk ya dulur diaduk-aduk pokoknya diaduk kira-kira udah gampuk ditambahkan lagi habis itu begitu terus ya dulur sampai di ember itu nanti sampai habis ya tulur sambil nunggu dulu sebentar dulu kita siapkan air ya telur ya air ini udah saya campur dengan em4 ya telur jadi satu ember itu saya kasih satu tutup plus garam satu genggam kita aduk-aduk sampai merata telur supaya bak supaya bakterinya itu hidup ya telur nah lalu lanjut telur kita aduk-aduk lagi ya telur ya biar pokoknya kambingnya teriak telur udah lapar sampai marit soalnya telur habis-habis jalan-jalan tadi telur habis jalan-jalan habis jalan-jalan ternyata jalannya macet telur tulangnya sampai marit ini udah terlanjur telat kita ngasih makan telur kita habiskan ya telur ya nah yang sisa tadi ember kita habiskan telur pokoknya sampai bener-bener habis kita rebus telur kali ini sang rebusnya agak banyak telur karena saya belum sempet ngarit telur enggak ada rumput jadi kambing ini bener-bener cuma dikasih komburan aja dilur maaf karena kegiatan ini sampai sore ya kambing ya jadinya bosmu cuma bisa ngasih kumpuran aja nah ini kumpurnya udah ini ya lor udah saya tuang ini udah nyiapkan air nyiapkan air katul polar nah pokoknya kita aduk-aduk seperti biasa dilur cuma saran saya pokoknya katul itu kalau bisa ditaruh di bawah baru kita tuang pakai rebusan tadi ya dilur biar tulur apa kalau ada uletnya katulnya itu mati itu tuh apa uletnya yang dikatul itu mati ya dilur ya suara kambing ya dilur lagi pada birai lagi pada kawin semua ini dilur rata-rata udah pada kawin semua ini dilur kita pisah ya dilur biar apa nggak rebutan kita bisa jadi dua ember ini katulnya biasanya itu saya ngasih kalau masing-masing ember itu cuma empat gayung dilur tapi kali ini setengah ember putih itu ya kira-kira kalau saya total itu ya sekitar lima kilonan lah dilur itu mau saya masukkan semua dilur karena saya nggak ada rumput dilur nggak ada rumput bener nggak ada rumput jadi hari ini sore ini cuma saya kasih kumpuran padahal pagi itu nggak saya kasih makan deh dilur tapi ya gimana lagi dilur bisa sayangnya seperti itu yang penting pokoknya kambing tetap sehat tetap hidup itu aja dilur dan yang kalah pentingnya mau kawin dan beranak-binak dilur kita aduk-aduk sampai merata gitu ya dilur ya kita aduk-aduk sampai merata supaya kambing nanti nggak milih-milih kalau makan dilur nanti kalau udah merata gini tuh dilur nah sekarang ini dilur apa setelah udah menurut kita udah merata sekarang kita tinggal ngasihkan ke kambing ya dilur ya nah sambil lihat kambingnya makan gomberan dilur saya hitung ya dilur ya saya hitung silahkan sambil diingat-ingat ya dilur ya jadi sayuran tadi itu dilur saya itu dibawakan dari pasar orangtua dilur jadi saya nggak beli dilur sayurannya ya dilur ya terus eh katul itu kurang lebih lima kilo dilur kalau di tempat saya satu kilonya itu 3000 rupiah tinggal ngalihkan lima kilo berarti 15.000 ya dilur ya polarnya satu gayung seanggap setengah kilo satu satu kilonya 6000 berarti setengahnya 3000 berarti 15 tambah 3000 18000 ya dilur ya 18000 kita masak pakai kompor itu eh ya anggap aja gasnya 1000 rupiah lah dilur ya 1000 rupiah terus satu tutup PM4 dan garamnya itu kita anggap aja 1000 rupiah jadi 15 ditambah 3018 tambah 1000 tambah 1000 lagi pas 20 ribu tulur pas 20 ribu tulur untuk kambing tiga eh pas 20 ribu tulur itu untuk kambing 13 ekor tulur tinggal bagi saja tulur berarti dalam satu hari satu ekor kambing itu enggak sampai 2000 ya tulur ya enggak sampai 2000 oke tulur kalau murah silahkan diikuti tulur tapi kalau nggak bagus enggak usah tulur oke tetap semangat ya tulur salam kompak selalu enggak usah jadi perdebatan tulur saya cuma niat saya nyari persaudaraan kalau bagus silahkan yang dibakai kalau enggak ya enggak masalah ya tulur ya wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati